Udah selesai meeting hari ini Nih ya, ini bapu-bapu gue nih pada punya mobil semua nih Sering pamer harta Nikita Mirzani Tega potong THR 130 karyawannya Benarkah? Apakah Nikita Mirzani bangkut? Tentu sudah tak asing dengan sosok Nikita Mirzani Di dunia hiburan Nikita Mirzani memang selalu dekat dengan sederet kontroversi Dikabarkan sebelumnya Nikita Mirzani justru meradang Lantaran banyak oknum mendatangi rumahnya untuk meminta uang Tak hanya itu saja di tengah wabah corona ini janda Tiga anak itu juga mengatakan kalau pemasukannya menurun drastis Hal tersebut diakui oleh Nikita Mirzani yang merasa kehilangan Banyak pekerjaan meski masih melakui beberapa bisnis Biasa syuting dari uang sekarang gak ada pemasukan Paling dari bisnis aja dan itu juga gak kayak biasanya Kata Nikita Mirzani Saat ditemui di kawasan Jakarta belum lama ini Wanita yang akrab bisa panik itu tak menampik bahwa Banyak sekali pekerja perusahaan terkena dampak yakni di PHK Namun nasib itu tak melanda para karyawan janda di politik dan sejat ukra ini Nikita Mirzani mengatakan Tidak merumahkan pekerjanya yang berjumlah 130 orang Nikita sudah ngomong ke beberapa pegawai sekitar 130an Nikita bilang mungkin penjangan hari raya THR untuk tahun ini agak dipotong Karena pemasukan Nikita yang sepi ucapnya Pekerjaan sahur juga gak ada Kalau ada kan lumayan uangnya tambahnya Wanita bernama lengkap Nikita Mirzani mawardu itu Mengatakan kepada pegawainya Jika sampai Mei 2020 tetap tidak mendapatkan pekerjaan Maka ia tidak akan memberikan THR Jadi kalau sampai acara sahur tidak ada Berarti THR semua dipotong Masih bagus dikasih THR Yang lain malah kagak dikasih Dan sengaja dipecat-pecatin gelasnya Lebih lanjut Nikita Mirzani berdoa Agar wabah virus corona di Indonesia segera meredah Dan ia bisa kembali bekerja Agar pekerjanya bisa diberikan gaji dan THR dengan penuh Pokoknya kita berdoa Semoga Indonesia bisa segera balik lagi Seperti semula Amin Ujar Nikita Mirzani Lalu bagaimana amat kagetis terkait hal ini? Terkait Nikita Mirzani Yang akan memotong THR Atau malah menyadakan THR bagi para pekerjanya Yang berjumlah 130an Apakah dia tegak melakukan itu? Atau bagaimana kira-kira membuat kalian? Jadi jangan lupa kalah komentar di bawah Like dan Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton